Hari ini hari keempat kita syuting. Callingannya pagi banget. Karena adegan ceritanya tuh pembukaan Grand Opening Hotel keluarga kita kan. Nah disini tuh seolah-olah maunya sunset. Tapi karena sunset tuh di bawah merah waktunya bentar banget. Jadi kita ngambilnya harus saat sunrise. Nah seperti biasa makeup pagi-pagi banget. Dan seperti biasa juga adek-adekku masih pernah ngantuk semua. Jadi siapa yang duluan? Pasti kakak pertama. Balkon hotel ini kita sulap. Seolah-olah menjadi balkon yang udah siap untuk party. Dengan berbagai macam makanan. Lalu ada juga ceiling ornament. Nah ini aku paling seneng detail-detail kayak begini. Dan karena ini letaknya di lantai 3 hotel. Set kita. Memang setnya agak ribet. Dan naikin lampu segala macem. Orang-orang grip. Nahan matahari. Dan semuanya ini memang agak PM. Tapi seru. This is one of my favorite set. Oke jadi dari adegan di rooftop hotel. Kita semua pindah ke lobby. Karena ini ceritanya ini keramaian di lobby. Pas tamu-tamu itu pada berdatangan. Seru banget sih disini. Sebenarnya tamu itu lebih banyak dari kru-kru. Secara muka-muka muka turis. Karena kalau kita ngambil orang lokal. Pada susah ya. Tapi kayak buahannya tuh berasal banget sih disini. Sebenarnya lobby ini adalah daerah kekuasaan aku. Karakter aku sebagai Ella anak kedua. Yang emang urusannya tuh ngurusin semua kebutuhan gas relation. Kebutuhannya marketingnya hotel inilah. Jadi ini benar-benar wilayah kekuasaan aku. Nah tadi aku sempat istirahat. Karena adegan di lobby tuh aku gak ada. Gak ikutan. Terus tapi kita mesti balik lagi menjelang sunset. Shot lagi adegan yang tadi lanjutan sebelumnya tuh. Yang tadi. Jadi tarat tuh sama touch. Ganti lagi baju-baju yang sebelumnya. Jadi udah jump shot lah ya. Dan disini seru banget. Karena ceritanya adegan masakan karya gendis. Jadi malam ini adegannya lanjut dimana tamu pada menikmati hidangan di restoran hotel kita. Hari ini aku seneng banget soalnya kostum yang aku pake kece banget tenunan favorit aku. Sesuai banget sama karakter bebe tapi juga sesuai sama karakter aku aslinya. Disini ada inceran aku nih. Ada tamu yang spesial. Tapi dia kasian banget si Richard Kyle ini. Dia hari ini lagi sakit. Demam tinggi. Sebenernya udah dari kemarin kayaknya. Terus dia tuh sebenernya kedinginan. Dan disini dia harus pake tank top. Malem-malem dan anginnya gede banget. Jadi selama kita take tuh dia harus nahan kedinginan ini. Dan setiap teteh bilang cut. Dia langsung menggigil balik. Terus semua orang langsung rame-rame nyelimutin dia. Tapi gimana ya? Mau gak mau tetep harus diambil si Nimi. Mangan ini. Jadi dia walaupun sakit tetep bisa ngelakuin adegannya dengan baik. Jadi dia committed banget sih sama adegan ini.